Intro Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, Shalom Jumpa lagi bersama saya, Pastor Suleman Otor OFM dalam program Sabda Saban Hari dari Gereja Santo Pascalis Paroki Cempaka Putih Marilah kita memulai renungan kita dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah yang bertahta di dalam surga Tritunggal Maha Kudus, Bapak, Putra dan Roh Kudus kami bersyukur kepadamu karena engkau tetap menyertai kami hari ini kami akan sama-sama mendalami kisah Injil yang meneguhkan iman kami tentang identitasmu sebagai sungguh-sungguh Putra Allah sungguh-sungguh manusia yang menjadi iman Gereja Katolik sampai selama-lamanya engkau kami puji kini dan sepanjang masa, Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Injil pada hari ini diambil dari Markus Bap 8 ayat 27 sampai 35 pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya kata orang siapakah aku ini jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes pembaptis ada juga yang mengatakan Elia ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi ia bertanya kepada mereka tetapi apa katamu siapakah aku ini maka jawab Petrus engkau adalah Mesias lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari hal ini dikatakannya dengan terus terang tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya enyalah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus identitas menjadi suatu bukti pendasaran gambaran diri manusia perjalanan hidup kita menuntut untuk mencari yang benar tentang siapakah aku ini dan identitas diri itu dapat ditemukan oleh seseorang meskipun dia punya perasaan dengan komunitas perasaan yang dekat tetapi tetap mampu menemukan yang utuh yang otentik yang unik dari dirinya ketika saya mengatakan bahwa saya orang Indonesia saya berasal dari suku Flores saya seorang beragama katolik saya seorang yang berstatus pastur maka ini penting untuk membantu gambaran diri tentang identitas saya tetapi apakah itu cukup? bagi seseorang yang secara pesiki sehat tentu tidak cukup karena kebangsaan kesukuan agama ataupun status itu membantu membangun gambaran diri tetapi bukan merupakan hal yang benar-benar unik yang datang dari internal diri sendiri maka identitas ini penting akan lebih puas ketika saya mengetahui siapa saya sesungguhnya daripada apa kata orang tentang saya identitas ini juga penting dalam hidup Yesus yang adalah sungguh-sungguh putra Allah tetapi juga sungguh-sungguh manusia dalam bacaan dari kisah Nabi Yesaya dilubuatkan tentang kedatangan Mesiah Mesiah berasal dari kata bahasa Ibrani Masiah yang berarti diurapi dalam bahasa Yunani adalah Kristus lalu kemudian dengan pengaruh bahasa Latin kita orang Indonesia lebih akrab dengan sebutan Kristus Yesaya menubuatkan bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita imani dialah putra Allah dia yang diurapi untuk mengembang tugas menjadi penyelamat bagi kita semua Rasul Yaakobus di dalam suratnya menyatakan dengan jelas dan mengajak kita untuk beriman kepada Yesus disertai dengan perbuatan Rasul Yaakobus memberi contoh ketika ada sesama yang telanjang atau kedinginan dan kelaparan baik memang ketika kita menyatakan saudara pakailah pakaian kenakanlah selimut dan makanlah dengan kenyang akan tetapi lebih bijak lagi kalau kita mau berbagi pakaian mau berbagi makanan dengannya karena iman kita tanpa perbuatan pada hakikatnya iman kita itu mati maka ketika Yesus bertanya kepada Petrus dan kepada murid-muridnya menurut kalian siapakah aku dan Petrus mewakili murid-murid dan kita semua menjawab engkau adalah Mesias maka Yesus sangat bersuka cita itu adalah iman yang lukur namun sayang iman Petrus tidak disertai dengan perbuatan ketika Yesus menyatakan bahwa kehendak Bapak adalah Mesias harus menderita sengsara dan wafat di salib untuk menebus dosa manusia Petrus segera menarik lengan Yesus dan menegur dia menegur Yesus dan Yesus akhirnya harus mengatakan enyalah iblis Yesus tidak mengusir Petrus tetapi Yesus mengusir setan yang bercokol di dalam hati dan pikiran Petrus Saudara-saudariku jika kita sungguh beriman kepada Yesus maka iman kita akan berbuah bila disertai dengan perbuatan yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah Tuhan Yesus memberkati Amin selamat menikmati